Gerakan Kotak Kosong Resmikan Posko Aspirasi di Pangkal Pinang, Suara Perjuangan Tanpa Pamri Pada tanggal 17 September 2024, bertepatan dengan Hat Kota Pangkal Pinang yang ke-267, Gerakan Kotak Kosong meresmikan rumah aspirasi Kotak Kosong di Jalan Jendral Sudirman. Acara ini menjadi simbol perjuangan demokrasi lokal di tengah ketiadaan pilihan dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon. Ratusan warga dari berbagai kalangan hadir, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap gerakan ini. Mereka berkumpul dengan satu tujuan, memperjuangkan demokrasi yang sehat dan memberikan alternatif nyata bagi masyarakat, yaitu kotak kosong. Acara dimulai dengan potong tumpeng sebagai ungkapan syukur, dilanjutkan dengan penandatanganan dukungan di atas kain putih. Radmida Dawam dalam pidatonya menggugah semangat para relawan. Siapkah kalian memenangkan kotak kosong dalam pemilihan mendatang? Tanyanya. Jawaban serentak, siap. Menggambarkan komitmen kuat untuk berjuang tanpa mengharapkan imbalan materi. Badarudin Usman juga menyampaikan bahwa kondisi demokrasi di Pangkal Pinang saat ini sangat mengecewakan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam situasi tanpa pilihan. Kotak kosong adalah alternatif nyata. Ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Tegasnya, yang disambut sorak-sorai para relawan. Dengan semangat perjuangan yang tak kenal lelah, rumah aspirasi kotak kosong diharapkan menjadi pusat aktivitas bagi para relawan dalam menggaungkan demokrasi yang lebih baik di Pangkal Pinang. Gerakan ini menjadi bukti bahwa suara rakyat akan selalu ada, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Dari Pangkal Pinang, tim kantor berita online, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!